Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman, keluarga kawan semuanya. Hari ini, dengan peragi, ingin menyampaikan banyak hal terkembangkan kasus final. Di sini sudah kami bersama-sama dengan seseorang yang luar biasa, bukan pengacara, tapi bekerja meledih daripada pengacara ini. Kang Deddy, makasih nih Kang Deddy. Luar biasa nih Kang Deddy. Saya bilang kalau dulu ada kasusnya Jessica Wongso, kalau Kang Deddy ada pada waktu itu mungkin sudah banyak bisa dituntaskan dalam kasus ini. Karena pandemi ini bertindak sebagai seorang lawyer, seperti ya, bukan lawyer, seperti lawyer, dan juga seperti private investigator yang luar biasa. Teman-teman semuanya, kita sudah mengikuti perkembangan kasus final seminggu rupa. Di media terjadi debat yang luar biasa, ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, ada yang mendukung si C. Ada yang mengatakan ada pihak penyidik yang salah, ada yang mengatakan pihak terpidana yang salah. Berhati mengalir posisi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi posisi yang kita ambil adalah kita ingin menegakkan kebenaran. Itu posisi yang diperhati. Itu sebabnya Berhati berhati-hati sama dengan Kang Deddy, dan di sini ada teman-teman saya, ada Pak Bendung, ada Pak Tanyana, ada Pak Ruli, pengabian dari Bandung, ada juga Pak Jutek, ini yang selalu bekerja keras, ada Pak Duyanto, ada Bostam, ada Eili, ada Rilen, yang ada OASIDO ini, ini ketua PBH Peradi Pusat, ya, Indonesia ini, dia. Ada juga, apa lagi? Ada Rili, ini Rili yang selalu pasti sudah sering kenal sama para wartawan semuanya. Jadi itulah yang posisi yang diambil oleh Peradi. Mengambil posisi untuk menegakkan kebenaran, karena kami terhadap tangan. Pada waktu itu, pada mulanya kami itu tidak inform dalam kasus ini, karena ada beberapa pengacara yang sudah keruntangan, tapi ketika keluarga daripada ketidaknya datang kepada kami, melalui Kang Deddy, kami betul-betul sungguh-sungguh kaget dan luar biasa, di mana akhirnya kami menemukan suatu, belum kesentukan peraturan, tapi arahan, atau pendekatan yang sentifik kami lakukan, kami punya keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan kepada kami, bahwa ternyata ada anambah bahwa sebenarnya terlebih dari ini tidaklah dihukum. Kami tidak meyakini bahwa mereka itu bersalah. dengan beberapa-berapa hukum yang sudah ada. Dan sebelumnya, teman-teman juga sudah melihat bahwa kasus ini berkembang dan ada, dan menjadi sampai kebenaran, dan sampai orang ini dihukum. itu bermula dari kesaksian dari tiga orang, yaitu namanya satu Aek, kedua adalah Liga Abar, ketiga adalah Deddy. Tiga orang inilah yang memulai cerita ini. Kalau tiga orang ini tidak bercerita dan memulai kiasian, tidak ada kasus ini. kasus pembunuhan itu tidak akan ada. Ini dulu. Tanpa adanya cerita dari kasus yang tiga orang ini, tidak ada benang merahnya, tidak ada bukti-bukti, dan tidak ada cerita tentang adanya pembunuhan daripada Al-Mahruf, Eki, dan Fina. Tiga orang inilah yang bercerita tentang semua adanya peleparan-peleparan, pengejaran-peleparan, adanya bambu dan sebagainya, termasuk adanya samurai-samurai, batu yang dilempar dan sebenarnya. Nah, kita sudah tahu dari tiga orang ini, Liga Abar sudah mencabut keterangannya, ada banyak yang sebenarnya cerita itu tidak benar. Begitu ya, jatuh. Hari ini, kita mendapatkan bukti yang luar biasa. Melahirkan diri. Keluarga dari diri menghubungi diri. Kita kedatangan di sini, yaitu diri. kalau tidak ada nenek ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Fina. Al-Mahruf, Eki. tapi karena mereka imlah dulunya, yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya, tujuh terbidang itu dikukul. Telah apa? Telah apa ya? Mereka inilah yang bercerita, seakan-akan ada peleparan batu. Seakan-akan ada kejar-mengejar. karena ada ada bambu, berpeparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap Al-Mahruf, Fina, dan Eki. Karena disesan palsu mereka. Tapi perasaan keterangan yang diberikan kepada kami, dan biar nanti bisa kita tinggal cerita, bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aib. Aib. Dimana Aib mengajak dia ke kantor polisi yang tadi-tanya dia tidak tahu tujuannya apa. Sampai ke kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. dia diarahkan oleh Aib bersama-sama Lugiana. Nanti kita dengar kepada sendiri. Untuk menceritakan suatu peristiwa yang sendiri dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kepada dia diberitahukan nama-nama daripada tujuh terbidana ini. Yang pada mulai ini yang sebenarnya dia tidak tahu tujuh siapa ini tujuh terbidana ini. karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya diberi cerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas diarahkan oleh Aib dan juga oleh Lugiana. Bundurun keterangan dia. Nah, karena itu sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti agar tidak ini salah kami mau tanya dulu kepada Dede dan berpahal kekortan. Betul, Dede? Bagaimana ceritanya? Bisa sebenarnya cerita? Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya peleparan para partil? Saya tanya dulu biar terbulut ya. Kamu kerja di mana Dede? Di cerimobil. Pada waktu ini? Pada waktu 2016 ya? Di cerimobil. Ya. Sudah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih satu bulan. Satu bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2012 Kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja. 27 Agustus masuk kerja. Ya. Kemudian tahun 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk. Masuk. 29 Masuk masuk. Masuk. Kemudian saya mau tanya kamu kenal nggak tujuh terbidahnya itu? Tidak kenal sekali. Muka pun saya tidak kenal. Nama tidak kenal. Muka tidak kenal. Nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aif? Ya pada saat ini kerja di kerjaan saya mengenal lain di kerjaan. Oh Aif itu juga bekerja sama kamu. Di situ. Nah coba ceritakan bagaimana ceritanya Aif mengajak kamu ke Tantar Polis? Awal mulanya malam Pak. Aif menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Apa? Tanggal 2 September. Tanggal 2 September? Tanggal malam hari. Sekitar jam tujuan. Saya antar lah. Saya mikirnya kan Aif orang kan tahu Pak. Karena nggak tahu daerah situ saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya Aif mau ngapain di sini? Kat Aif buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu kasih saya tanya Aif emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya harai saya ikutin ikutin wakata saya kan? Dia bilang itu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya Pak Rudiana juga Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung kan bener Pak warung hanya memberi rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong pelemparan batu bambu pengejaran segerombolan motor ada disitu sebenarnya nggak ada. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana kamu kan diajak oleh Rudiana ditelepon 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 oleh AIP. Ditelepon oleh AIP. Lalu diajak diantar polisi. Waktu kamu diantar polisi kamu tahu tujuannya itu apa? Belum tahu saya nanyainya pas sudah masuk OPPO. ditelepon oleh AIP diantar polisi. Ya saya tanya pas di dalam eh mau ngapain sih buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Nggak sebelum sebelum oh saya nggak pernah nanya Pak nggak nanya Pak kalau ngantar saya kantar polisi oke setelah kantar polisi apa yang terjadi? Ya saya tanya buat mau ngapain sini buat keterangan saksinya saksi saksi Pak Pak Rudiana yang yang meninggal oh itu kata AIP nah kemudian kamu bertemu dengan Lundiana di mana? di situ juga? di situ juga saya tahu Lundiana pun saat di situ oh kamu kenal Lundiana saat di situ waktu dia pakai baju apa dia? baju preman atau baju baju preman baju biasa apa? dikenalkan sama AIP siapa ini? iya dikenalkan sama AIP ini Pak Lundiana ini Pak Lundiana ini ini Pak Lundiana apa lagi? bapanya diberitahu nggak di polisi? diberitahu di polisi ini polisi jabetannya diberitahu pada waktu itu? diberitahu 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 nah atas apa kata AIP ya saya bilang ke Pak Rudiana juga Pak buat dikenalkan saksi apa anak saya meninggal sedangkan saya tidak tahu kejadian itu dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu memang tidak tahu sama sekali Pak terus apa kata Pak Rudiana? kata AIP ya bilang Pak yaudah nanti saya kasih tahu padanya ya setelah dikasih tahu pada saat nongkrong disitu pada saat kewarung ada orang segorong-gorongan nongkrong terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana nah terus dilempar batu itu tidak kena terus pengajaran membawa bambu nah terus setelah itu ya tidak tahu apa jadinya itu lagi Pak setelah pengajaran tidak tahu sudah sampai situ doang tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Pak AIP dan Pak Rudiana saya mau lihat peran masing-masing AIP ngomong apa Pak Rudiana ngomong apa AIP ngasih tahu bilang aja ada sepuluh berumlah orang disitu Pak baik terus Pak Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak sama nama motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana dikasih tahu sama Pak Rudiana oh nama-nama pelaku apa yang tanya waktu itu? kan saya bilang saya gak kenal Pak nama-nama pelaku mukapun gak kenal terus kata Pak Rudiana yaudah nanti saya kasih tahu nama-namanya pelakunya oh dikasih tahu dikasih tahu masih ingat nama-namaku gak ingat Pak mengingat soalnya kan gak kenal Pak kalau nama pun pas disitu kan dikasih tahu tapi disitulah diberitahu katakan begini aja nah sekarang setelah diarahkan oleh AIP dan Rudiana lantas siapa yang melakukan buat BAB-nya mereka Rudiannya juga? bukan Pak oh bukan bukan siapa? ya penyidik disitu Pak oh penyidik disitu jadi kamu diarahkan oleh AIP dan Rudiana dulu setelah itu baru di BAB oleh oleh penjadian penyidik yang lain yang jadi penyidik yang lain ini gak pernah mengarahkan kamu lagi loh gak pernah Pak yang benar-benar justru diisi Rudiana dan di lainnya gitu loh sebelum masuk itu Pak ya karena memang selalu terjadi begitu dan yang mengguli dengan yang menyidik selalu geda supaya yang menyidik kalau yang menyidik ditanya kalau kamu dipukul menyidik pasti gak pernah mengguli tapi dipukuli dulu sebelumnya duluan kira-kira begitu cerita-cerita tapi udah kita notor lah gitu ya ya kira-kira begitu dan ini sekarang diarahkan oleh jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan tapi udah diarahkan oleh Terudiana dan AIP begitu ya nah kemudian setelah itu terjadi di BAB di BAB seperti biasa Pak ditanya ditanya aja ya ditanya kau ceritanya seperti yang diarahkan itu seperti yang diarahkan sebelum masuk saya mau tanya kenapa kau Pak sebenarnya hati saya sebenarnya gak mau Pak kan saya juga sudah bilang Pak saya tidak tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AIP dengan Pak Ruliana nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak saya gak ngerti hukum sekolah pun saya hanya SMP ya saya merasa takut Pak sudah diarahkan saya bisa apa di situ Pak ya tapi kan kamu kan kamu rasa berbuat kenapa gak rola aja apa kamu diming-ming tidak ada sama sekali Pak diming-ming tidak ada sama sekali tapi kok kan orang bertanya kok semudian itu kamu langsung diajak ini langsung kamu mau kenapa maunya kan karena tidak tahu bahwa mau pas itu kan diberi buat kesaksian anaknya parodian mungkin kalau saya tahu AIP ngasih tahu sebelum masuk kores saya gak mau Pak ya tapi setelah di dalam kores terus kenapa jadi kamu mau karena takut Pak tapi sama siapa ya takut karena juga di dalam kores itu Pak loh kenapa kalau di dalam kores kenapa banyak ya karena saya gak lebih hubung loh iya karena polis apa kamu di pukul gak enggak sih Pak apa karena parodianan polisi gitu nah iya bisa jadi Pak macam bisa jadi ya benarnya gimana ya emang karena polisi Pak saya takut jadi kamu merasa takut ya merasa takut karena sudah berani datang ke polisi ya karena kamu diminta oleh parodian yang ke polisi kamu ikuti tajar ya nah waktu itu kamu tahu lah akibatnya itu waktu itu ya saya tahu Pak akibatnya kasih tahu saya ya setelah diberapa pun kan saya ngomong ke air Pak saya bilang ke air kenapa mau buat kesaksian seperti ini kata saya kan bakal berat ke depannya udah saya kesal sama terpidana itu Pak kata air kenapa karena pernah dipukuli Pak oh si air cerita bahwanya pernah dipukuli oleh warga sekitar disitu Pak oh air merasa apa dipukuli oleh warga sekitar bukan oleh kerbidana iya ada kerbidana ada kerbidana jadi merasa kesal ya merasa kesal tidak diarahkan ya nah nah kamu diperiksa itu dimana di Polres mana itu di Polres Cirebon Polres Cirebon nah setelah di Polres Cirebon apakah kamu pernah juga diperiksa di Polres tidak pernah sama sekali 2016 Pak tidak pernah tidak pernah tetapi disini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polres nah jadi disini ada penghormatawan kita lihat ya ini ada berita acara disini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda tapi dia merasa kamu gak pernah tanda-tanda berita acara yang di di Polda tidak pernah Pak 2016 yang tidak pernah di Polda kamu tidak pernah tanda-tanda berita acara di Polda di PAP pun tidak pernah kesana pun tidak pernah kamu tahu dimana Polda tidak tahu sama sekali Pak sampai sekarang kamu tidak tahu sampai sekarang sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak yang sekarang 2024 mau dapat cuman kan kalau jalan tetapi saya gak akan gak artinya yang saya bilang kalau 2024 itu kamu tidak pernah ke Polda tidak tahu Pak kita tahu ya soalnya disini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November itu gak ada ya gak ada Pak gak pernah jadi ini kalau begini ada para begini seperti yang kamu lihat disini tanda tangan ada gak itu tanda tangannya pun agak beda Pak kamu gak berikan tangan itu yang disama-sama yang 2016 di Polda itu beda Pak tapi kamu intinya kamu tidak pernah dan disana pun tidak pernah Pak di BAP pun di Polda tidak pernah 2016 hanya di Polda terpon saya mau tanya lagi kamu pernah disumpah gak oleh polisi tidak pernah tidak pernah kemudian kamu setelah kejadian ini kamu pernah hadir di pengadilan tidak bersubung untuk bersaksi tidak pernah kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu tidak kalau dalam bentuk keterangan Pak Jutek gimana itu dia belum berputusan beradilan dia benar ada kata-kata disitu bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Dedeh ini memberikan keterangan di bawah sumpah ada dalam putusan padahal dia sendiri tidak pernah datang di pendadilan dan tidak pernah memberikan keterangan di bawah sumpah begitu ya Pak jadi ini menjadi jadi ini yang menjadi masalah kita ini jadi di pengadilan ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan apabila bersumpah saya mau tanya kok kamu tidak datang di pengadilan karena kamu di berita jarak di borres apa kamu tidak dipanggil di pengadilan dipanggil Pak ada surat surat pengadilan oh ada terus kurang tidak datang tidak datang saya pernah takut cuma saya nanya Pak pas surat datang saya nanya Pak Pak Rubiana Pak ini gimana ada surat panggilan dari pengadilan sudah katanya mas saya datang biarin saja jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan tapi kamu dilarang oleh dilarang oleh Pak Rubiana katakan bagaimana tidak Pak ada surat pengadilan datang bagaimana ini nah kata Pak Rubiana udah masak datang biarin saja jadi Pak Rubiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang kepada adilan jadi saya sudah tahu pasal apa yang dilanggar itu kalau seperti itu kan melarang orang tidak datang kegadilan padahal itu adalah kewajiban tapi Rubiana menarang tiba-tiba kenapa kamu dilarang tidak tidak tahu hanya bilang itu saja oh hanya bilang itu saja jangan tidak perlu datang kegadilan pertanyaan saya berakhir ini kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang disini karena saya mikir merasa bersalah selama 8 tahun sebenarnya saya mau jujur mau mengungkap ini sebenarnya cuman saya bingung mau mengungkap siapa pendamping pun saya tidak punya sebenarnya selama 8 tahun saya bersalah bayangin saya hidup enak disini bisa kerja bisa nikah sama anak istri bisa bahagia sedangkan dia di penjara sebuah hidup saya merasa berdosa selama 8 tahun merasa saya saya putuskan kemarin seminggu sebelum saya perkembangan tadi saya putuskan benar-benar setekan saya harus pulang saya harus menerima resikonya apapun resikonya entah ada hukuman buat saya saya terima siapa yang menghubungi kamu datang ke depan ini inisiatif kamu sendiri atau ini inisiatif saya sendiri tapi rundingan sama keluarga tetes dulu jadi selanjutnya cirihan-cirihan begini kamu rundingan sama keluarga rundingan sama keluarga apa gimana rundingan sebelum sebulan setengah viral itu pak tetes pernah bilang deh apa datang aja kepada pak dedita saya bilang nanti ajalah karena saya belum siang pak masih takut dan bingung kegelangan pekerjaan pak nah terus setelah dorong dorong keluarga dorong terus ngasih minggu sebelum ke pak dedik tekad saya bulatir fisik saya kuatir saya bilang malam itu juga yang sebelas saya bilang udah kontek pak dedik ke instagram cuman tidak direspon pak baru saya tiktok peri terus tiktok peri terus direspon jadi teman-teman yang mengumumikan dedik ini adalah kita kita tidak mencari-cari tidak bertemu memelukkan dedik dedik sendiri yang berundi keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemukan dedik membawa ke sini pokoknya kita 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 pernah melakukan rata 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 7 orang di dalam penjara Gara-gara kamu Iya pak Kau bersedia gak Masuk penjara Supaya 7 orang ini keluar Sangat bersedia pak Yang penting Kehidupan penjara itu Saya mau keluar bebas Seperti kehidupan saya kemarin pak Karena saya merasa bersalah Meskipun kamu masuk penjara Siap pak Meskipun saya masuk penjara Menggantikan penjara itu Saya siap pak Jadi kamu siap 7 orang keluar Kamu masuk penjara Karena kamu merasa bahwa Mereka masuk penjara Terima kasih ya Walaupun kamu ini Sudah berbuat salah Tapi Tuhan menolong Bahwa kamu bisa Dibuka hati pikiranmu Untuk penegakan kebenaran Kalau kamu tidak bisa datang disini Bayangkan mereka itu akan ada disana Semua hidup Semua hidup Semua korodanya bukan Teraniaya semua Dan keadilan menjadi Tidak tercapai Republik menjadi hancur Tapi dengan keberanianmu Tapi dengan keberanianmu Ada alasan Ada alasan menghapus Tentu Tentu Bapak Tidak ada Dan sebagainya Mudah-mudahan Hakim nanti Kalau kamu harus di proses Ya Karena hukum ini kan ada yang formal Formalnya kamu bersalah Memberikan kisah yang sepalsu Di penegakan Akhirnya orang di hukum Akhirnya di hukum Selalu suka hidup Apakah nanti Pemayang dengan pengakuarmu itu Mereka jadi bebas Kau tetap harus di proses Bidana Saya tidak bisa Katakan apa-apa Tergantung kepada Kepolisian Dan juga kepada Pekadilan Apakah memberikan hukuman Bara kamu Tetapi karena keberanianmu Untuk berbuat baik Untuk bertobat Menyatakan kebenaran Kamu tetap dari Kerajaan Bera kamu Supaya jangan ada yang takut Untuk bertindak Menyatakan yang benar Jangan ada yang takut Di berdiri Berbuat salah Tapi bertobat Mengaku Bersalah Mudah-mudahan Ada alasan Pemahas buat kamu Yang diberi oleh Akhirnya Jadi sekali lagi ya Berani kamu ya Berani 7 orang keluar Kamu masuk penjara Degantikan mereka Ya pak Intinya saya keluar Ini itu di perjalanan itu Saya keluar Ya mudah-mudahan Mereka keluar Mereka keluar Mudah-mudahan Mereka keluar Kamu juga Tidak perlu masuk penjara Tapi serahkan kepada Hukum Tadi yang dinat Kita ada ya Terima kasih Dede ya Karena Dede ini hatinya Apa ya Sampai tak tahan nih Bang Dede Dulu Menurut saya Mata begini Kita para lawyer Haji kita Sudah berkali-kali Sering di Gini Jadi sampai Air mata kita Sudah habis Karena kita Sudah sering melihat Kejadian-kejadian Seperti ini Belum kita Sudah lihat Tragedi Bagaimana Jessica Wokso Sekarang Dede Dia tidak tahu Masih akan ada lagi Gak ada kasus lain Yang bisa terbuka Seperti ini Tapi terus terang aja Terima kasih ya Kepada para wartawan Semuanya Terus terang aja Kalau ada wartawan Media masa Televisi Yang mau dengan Sepenuh hati Mengikuti Dan membuka kasus ini Hingga terhubungkan Jasamu Luar biasa Jasapara media Televisi Bagi Instagram Siapapun Medsos Netizen Di Indonesia ini Setelah senama Beradi Senama Kukan Indonesia Senama Keadilan Berterima kasih Ini belum Guntas Tapi tidak adanya Keratakan Dede Dede ini Ada di gabar juga Mudah-mudahan Menjadi keberanian mereka Dan sebagai bukti Dede ini juga Sudah Dan akan memberikan Keterangan Yang itu Di hadapan Notaris Dia terdapat Semua keterangan Dia terdapat Jadi kita lihat Dede datang Bertemu dengan Kak Dedi Bukan karena Disari oleh Kak Dedi Tapi dia sendiri Yang berunding Dengan keluarganya Merasa Bahwa Dia bersalah Menghubungkan Dedi Ya Dan ini kita Ajak ke Petani juga Itu atas Kesukaan Elagia Dia beruntung Keterangan Ini Betul ya Dede ya Artinya dia Ford Yang betul Nah mari kita Rakyat Indonesia Menilai Apakah keberanian Dede ini Tetap harus kita Hormati Di satu pihak Nanti akan ada Polemik Di satu pihak Dia sudah bersalah Tapi dia Di satu pihak Dia sudah Menjadi pahlawan Untuk bisa Memongkar Kasus ini Mari kita Dukung Dede Mari kita Doakan Dede Kita kuatkan Hatinya Supaya Kasus ini Bisa terbuka Dan kepada Kak Pohrni Terima kasih Pak Kak Pohrni Karena sudah Menugaskan kemarin Jadian Ada Bapak Resri Iruasu Propag Tentangkan Kasus ini Mari kita Sama-sama Memongkar Kasus ini Untuk Tegaknya Humpung Dan Dede Kalau Tuh Ada disini Katakan Dede Dibawah Itulah Dari Polisi Bukan Kepolisian Istitulusi Ini adalah Oknum Oknum Jangan Gara-gara Satu Oknum Tersoreng Nama Institusi Jadi Kita Harus Berani Membuka Kasus Tidik Jangan Gara-gara Setidik Nilai Rusak Sosok Sebelanja Jangan Gara-gara Satu Oknum Yang Berbuat Menjadi Rusak Institusi Kepolisian Kami Butih Polisi Pak Kalau Tepat Polisi Mungkin Ada Keamanan Dini Kami Tetap Ingin Menjaga Baik Kepolisian Karena itu Apapun Kami Siap Bekerjasama Dengan Kepolisian Seperti Yang Gak Kepolisian Dan Terus Terlalu Pak Teman-teman Semua Paradisen Di Seluruh Indonesia Menjadi Pertanyaan Sekarang Kalau Seperti Dikatakan Kepolisian Si Dede Tadi Itu Hanya Rekayasa Menjadi Pertanyaan Kita Sekarang Apa Motifnya Dibuat Seperti Apa Motifnya Harus Dibuat Selidak Seperti Seperti Tujuh Orang Ini Jadi Terdawa Dihukung Semua Hidup Mereka Bukan Jenderal Bukan Orang Kaya Bukan Politisi Mereka Bekerja Kuli Bangunan Apa Motifnya Ini Juga Mestinya Dibungkap Apa Motifnya Kenapa Hal Seperti Itu Bungaran Cerita Mengurma Banyak Orang Membuat Negeri Dibuat Dibuat Biasa Apa Motifnya Nah Itu Mungkin Tugas Komisi Nanti Yang Bisa Lengkap Jadi Itulah Mungkin Kita Berhati- Sampai Dibuat Tungga . .